Mari kita selesaikan seris dari Nisekoi Season 1 Siapa sih gadis yang menjadi tunangan Ichijo? Apakah gadis ini yang menjadi gadis di masa lalu yang selama ini Ichijo cari? Biar gak penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya Inilah dia, Nisekoi Di rumah, Issei menjelaskan kepada Ichijo dan Kirisaki tentang gadis yang sudah dijodohkan dengan Ichijo Jadi, dulu Issei pernah menjanjikan proses tunangan ini dengan seseorang Tapi Issei sendiri tidak ingat karena pada saat itu dia sedang mabuk Ichijo tentu saja ingin pertunangan ini dibatalkan Tapi sayangnya ternyata tidak bisa Karena Issei tidak ingin membuat orang tua dari anak ini tersinggung Issei juga memberitahu Ichijo kalau gadis yang akan dijodohkannya adalah gadis yang pernah Ichijo temui loh Buktinya saja ada di foto yang Ichijo temukan sebelumnya Mau tidak mau, Ichijo harus mengiakan permintaan itu kan? Di kesempatan harinya, Ichijo melamun tentang gadis yang akan dijodohkannya Dan di tengah lamunannya, wali kelas kembali memperkenalkan murid baru Di dalam madaring itu, masuklah gadis dengan penampilan yang sama persis seperti di foto yang Ichijo temukan Dan memang benar, gadis inilah yang ada di foto itu Dia bernama Marika Tachibana Tanpa ada kecanggungan apapun, Marika memeluk Ichijo Dan dia memperkenalkan diri sebagai tunangannya Ichijo di depan seluruh teman kelas Tentu saja Sugumi tidak terima ketika Kirisaki terhianati Dengan cepat, dia mengeluarkan senjata Tapi saat Sugumi mengeluarkan senjata, tidak lama dari itu pasukan polisi masuk ke dalam kelas Di sinilah baru terungkap kalau Marika adalah anak dari komisaris polisi Berengah itu, Ichijo jadi paham kenapa ayahnya tidak ingin orang tua Marika tersinggung Karena ia akan memicu peperangan lagi Sejak kehadiran Marika, Ichijo jadi tidak bisa bergerak bebas Marika selalu menempel kepadanya Bahkan tanpa menunggu waktu lama, Marika dan Ichijo langsung berkencan di hari libur Ichijo mau tidak mau harus mengiyakannya lagi Selama mereka berkencan, Kirisaki, Onodera, Ruri, bahkan Sugumi Diam-diam mengikuti kegiatan Ichijo dan Marika Momen berdua ini tentu saja Ichijo manfaatkan untuk menanyakan tentang masa lalu mereka Marika pun mengeluarkan kunci liontin yang sama persis seperti di foto Marika akan memberitahu kisah masa lalu mereka berdua Asal Ichijo mau mengakhiri hubungannya dengan Kirisaki Kirisaki yang menguping dibalik semak-semak sudah pasal dengan apa yang terjadi Tapi sepertinya Ichijo mempunyai pilihan lain Tidak disangka-sangka Ichijo memilih mempertahankan hubungannya dengan Kirisaki Marika tidak marah sih Dia malah semakin jatuh cinta dengan Ichijo yang sangat setia Mereka pun memanggil Kirisaki keluar dari semak-semak Karena ternyata mereka sudah sadar diikuti selama ini Kirisaki beralasan kalau dia hanya ingin mencegah perselingkuhan Tantara Ichijo dan Marika Mumpung Kirisaki ada di sini Mereka dengan terang-terangan meminta Kirisaki memutuskan Ichijo Karena ya mereka pernah membuat janji di masa lalu Kemesahan ini entah kenapa membuat Kirisaki kesal Dia bahkan memukul Ichijo begitu saja Melihat Kirisaki pergi dengan kesal Ichijo tentu saja heran Kenapa Kirisaki harus cemburu seperti itu Melihat Ichijo yang memperhatikan Kirisaki yang pergi Mereka tiba-tiba saja izin pulang Alasannya sih ada cara Tapi saat Marika pergi Dia lupa meninggalkan tas miliknya Tentu saja Ichijo mengejar Marika Dan setelah berhasil menemukan Marika Ichijo malah mendengar obrolan Marika dengan asisten yang bernama Shinobu Honda Di sana terlihat Honda yang khawatir dengan kesehatan Marika Sepertinya Marika mempunyai keadaan kesehatan yang buruk Saat Honda pergi membawa obat Ichijo pun akhirnya mulai mendatangi Marika memberikannya tas yang tertinggal Melihat Ichijo di sini Marika tentu saja terkejut Tapi keberadaan Ichijo malah memancing Marika Malah jadi penasaran tentang alasan Ichijo menyukai Kirisaki yang mempunyai sifat kasar Dengan suara lantang Ichijo setuju dengan pendapat Marika Dia bahkan menambahkan berbagai sifat jelek Kirisaki Tapi dari sekian banyak sifat kasarnya Ichijo merasa kalau Kirisaki mempunyai sisi lembut yang tidak bisa diungkapkan kata-kata Mendengar itu Marika terdiam Dia pun meminta Ichijo mengingat lagi tentang sosok Marika di masa lalu Dan tentu saja Ichijo tidak ingat sama sekali dengan sosok Marika Pada saat itu Marika terdiam Dan tidak lama terdengar suara amarah yang kasar Amarah Marika meluap Dia kesal karena Ichijo melupakan kenangannya yang selama ini Marika jaga dengan baik Bahkan demi Ichijo Marika memanjangkan rambutnya dan menata cara bicara Berdengar semua amarah aslinya Marika Barulah Ichijo mengingat siapa gadis yang ada di depannya ini Marika pun mulai menjelaskan kenapa dia berubah menjadi feminim Dulu Marika saat sedang dirawat Secara tidak sengaja melihat Ichijo yang sedang naik pohon dekat kamarnya Nah disanalah kebersaan mereka terjalin Ayah Marika mengetahui anaknya menyukai Ichijo Maka dari itu untuk membuat anaknya semangat hidup Ayah Marika berjanji akan membuat Ichijo mau menikah dengan Marika Apa yang dikatakan ayahnya ini membuat Marika senang Maka dari itu Marika menanyakan kepada Ichijo tentang gadis idaman Ichijo pada saat itu menjawab ingin gadis yang feminim dan berambu panjang Dari sanalah awam mula usaha Marika merubah dirinya menjadi seperti sekarang Marika kini berharap Ichijo mengingat Marika yang sekarang saja Karena yang sekarang lebih sesuai dengan kriteria Ichijo kan Dan untuk memberikan kenangan baru yang tidak terlupakan Marika pun mencium pipi Ichijo Sejak pertemuan hari itu Ichijo pun mulai menjelaskan juga kepada Kirisaki dan Onodera Tentang kepemilikan kunci Marika juga Disini Ichijo juga memberitahu kalau ternyata Kirisaki dan Onodera pernah bermain bersama Karena hanya Marika yang ingat kehidupan masa lalu Ichijo pun meminta Marika menjelaskan alasan ada tiga perempuan yang mempunyai kunci Tapi sepertinya untuk alasan ini Marika tidak tahu kenapa satu liontin mempunyai tiga kunci Berarti ada dua kunci palsu Dan untuk membuktikannya mereka harus menunggu liontin itu diperbaiki Di hari lainnya Marika meminta Ichijo datang ke rumahnya Karena ayah Marika sangat ingin bertemu dengan Ichijo Dengan terpaksa Ichijo mau mendatangi rumah Marika Ichijo tentu saja gugup datang ke rumah seorang komisaris kepolisian Tapi Marika menenangkan Ichijo kalau ayahnya ini sangat ramah Berenang itu Ichijo jadi tenang Tapi sesampainya Ichijo di dalam rumah Marika Ichijo malah melihat sosok bapak-bapak yang super garang Inilah dia, ayah dari Marika Gen Tachibana Ichijo mencoba mencairkan suasana dengan memuji bekas luka di mata Tachibana Tapi yang terjadi suasana malah semakin mencekam Karena ternyata luka ini berasal dari selayatan pedang ayah Ichijo Keadaan semakin serba salah kan Padahal alasan lain Ichijo datang ke sini adalah untuk meminta dibatalkan pertunangan Tapi jika dibiarkan, Ichijo tidak ingin terikat semakin jauh dengan Marika Dengan keberanian penuh, Ichijo meminta maaf sedalam-dalamnya Kalau dia tidak ingin pertunangan ini dilanjutkan Ichijo menyukai perempuan lain Ichijo sebenarnya sudah siap menerima amarah yang akan diluapkan Tapi yang terjadi Tachibana hanya tersenyum Dia merasa lega, akhirnya Ichijo mengutarakan perasaannya Tachibana tahu kalau Ichijo masih muda Jadi dia bebas memilih pasangan Tapi di sini Tachibana masih memberitahu Ichijo Kalau anaknya sangat keras kepala loh Dia tidak akan menyerah begitu saja Sebentar lagi liburan musim panas Awalnya Ichijo khawatir kalau selama liburan ini dia tidak bisa bertemu dengan Onodera Tapi siapa sangka ada keajaiban terjadi Tiba-tiba saja Onodera mengajak Ichijo kerja paru waktu di toko ibunya Kebetulan toko ibunya sedang membutuhkan orang yang bisa masak Dan hanya Ichijo lah yang Onodera tahu bisa memasak Tentu saja tawaran ini langsung diterima Untuk pertemuan pertama dengan ibu Onodera yang bernama Nanako Onodera Bisa dikatakan cukup berat Nanako menganggap kalau Ichijo tidak mahir memasak Karena kan Ichijo teman sekelas anaknya Tapi setelah Nanako meminta Ichijo membuatkan salah satu menu makanan manis Barulah Nanako menerima Ichijo kerja di sini Karena Nanako ada urusan sebentar Nanako meninggalkan Ichijo dan Onodera berduaan di toko Tidak perlu diragukan lagi Keduanya bisa melayani pelanggan dengan sangat baik Namun tidak lama dari itu berita memberitahu Kalau akan ada badai yang datang Dan benar saja Di depan toko hujan badai sudah melanda kota Bahkan karena badai ini Nanako jadi tidak bisa pulang Nanako meminta Ichijo menemani Onodera saja di rumah Lagi pulang untuk pulang Ichijo pasti akan kesulitan Baik Onodera dan Ichijo sama-sama salah tingkah Dihadapkan harus satu rumah berduaan Setelah menutup toko Onodera pun mengajak Ichijo mengobrol di kamarnya Di sana sempat ada kecanggungan yang luar biasa Tapi untungnya Ichijo mempunyai ide untuk melihat-lihat buku tahunan SMP Kebetulan kan mereka berdua sudah satu sekolah sejak SMP Disinilah suasana mulai mencair Mereka mengenang bagaimana momen menyenangkan selama di SMP Dilihat-lihat lagi ternyata Onodera memang terlihat imut sejak di bangku SMP Saat mereka berdua asik melihat-lihat foto Onodera menyadari kalau Badai sudah berhenti Ichijo sangat kesal karena baru sekarang kan dia menikmati momen berduaan dengan Onodera Karena Badai sudah hilang dengan terpaksa Ichijo pun jadi harus pamit pulang Tidak ada alasan apapun untuk membuatnya menginap di sini Festival Kemang Api pun tiba Sebagai anak bos Yakuza, Ichijo tidak pernah malu membantu anak buah ayahnya berjualan di festival Bahkan bisa dikatakan hampir semua stand yang ada di sini adalah milik geng Yakuza Saat Ichijo berniat mengunjungi stand lain, Ichijo tidak sengaja bertemu Kirisaki Dan hadirnya Kirisaki kebetulan juga terlihat oleh anak buah ayahnya Maka dari itu salah satu anak buah pun menyuruh Ichijo berhenti membantu jaga stand Dan lebih mementingkan pergi dengan Kirisaki saja Dengan terpaksa, Ichijo menemani Kirisaki untuk menghilangkan kecurigaan Mengetahui kalau stand yang ada di festival ini milik geng Yakuza Kirisaki jadi sadar kalau kebersamaannya dengan Ichijo akan membuatnya bisa menikmati berbagai macam makanan dan game secara gratis Dengan polosnya, Kirisaki pergi ke berbagai macam stand yang memanfaatkan keadaan Kebersamaan mereka tidak disengaja juga loh Terlihat oleh Onodera dan Marika yang sama-sama tidak sengaja bertemu Kebersamaan Ichijo dan Kirisaki sempat menjadi perhatian sekitar Selain karena kecantikan Kirisaki, mereka juga mengomentari sosok Ichijo yang lemah Para pengunjung bahkan berharap loh kalau Kirisaki menggunakan Yukata Akan lucu kan seorang blasteran menggunakan Yukata Dan semua pujian itu tentu saja membuat Kirisaki semakin percaya diri Saat mereka berdua asik bermain, Kirisaki terlalihkan dengan kerumunan di sebelah sana Yang ternyata sedang ada penjualan jimat asmara Katanya jimat ini sangat manjur untuk bisa mendapatkan cinta yang kita inginkan Banyak loh peminatnya dan siapa sangka Ichijo, Onodera, dan Marika merupakan salah satu Yang datang ke tempat ini untuk mendapatkan jimat itu Karena kerumunan terlalu banyak, Kirisaki tidak ingin terpisah sendirian Maka dari itu dia akan mengantar Ichijo membeli jimat Mereka pun saling menggegam tangan dengan sangat erat Tapi karena dorongan sekitar yang terlalu kuat, pada akhirnya pegangan mereka lepas Padahal Ichijo berhasil mendapatkan jimat asmara Ichijo pun mencari-cari tangan Kirisaki Dan saat melihat ada tangan yang menjulur, Ichijo segera menariknya Tapi bukannya Kirisaki yang didapatkan Ichijo malah mendapatkan Onodera Wah, jimat ini benar-benar manjur ya Onodera tentu saja menanyakan keberanian Kirisaki Dan di saat itulah, Ichijo entah kenapa merasa bersalah meninggalkan Kirisaki Saking dia bingung harus mencari Kirisaki di mana Secara tidak sengaja dia menjatuhkan jimat Dan sialnya, jimat itu dibawa oleh seekor kucing Dengan cepat, Ichijo tentu saja mengejar kucing itu Selama proses mengejar, Ichijo sempat bertemu dengan Marika dan Sugumi juga Setelah mengejar ke sana kemari Kucing itu setelah tidak sengaja malah menjatuhkannya Seseorang tentu saja memungutnya Dan dia langsung memberikan jimat itu kepada Ichijo Ichijo hanya terdiam Dia tidak menyangka kalau yang memungut jimat itu adalah Kirisaki Karena sekarang Kirisaki berpenampilan menggunakan Yukata Ternyata selama terpisah, Kirisaki jadi ingin menggunakan Yukata Setelah melihat para gadis di sana menggunakan Yukata Kirisaki meminta bantuan ke laut untuk membawakannya Ichijo pada saat itu memuji Kirisaki yang ternyata cocok juga menggunakan Yukata Setelah mengatakan itu, Ichijo pun mengajak Kirisaki pulang Di tengah perasaan Kirisaki yang salah tinggal Saat mereka sedang berjalan pulang Ichijo merasa malu membawa jimat seperti ini Biasanya perempuan kan yang bersamangat masalah cinta Maka dari itu dia pun memutuskan memberikan jimat kepada Kirisaki saja Tapi anehnya setelah diberikan jimat itu kepada Kirisaki Kirisaki memberikan ekspresi terkejut Ternyata tadi saat mereka berjalan Kirisaki melihat fakta unik dari jimat asmara Dan di sana tertulis Kalau seorang pria memberikan jimat ini kepada seorang wanita Maka secara tidak langsung pria itu sudah melamar Saking terkejutnya, obi Kirisaki terlepas Suasana tentu saja semakin heboh Apalagi ketika Ichijo mendekat Niatis ingin membetulkannya Tapi di waktu bersamaan Ichijo melihat papan tentang fakta jimat asmara Nah disinilah Ichijo baru sadar ke alasan kenapa Kirisaki salah tingkah Dengan wajah memerah Ichijo pun mengatakan kalau dia tidak tahu menau tentang mitos ini Dan festival pun berakhir dengan keributan di antara mereka berdua Singkat cerita Ichijo, Kirisaki dan yang lainnya pergi liburan ke pantai Mereka menikmati momen itu dengan sangat menyenangkan Tapi bagi Kirisaki ada yang berubah di dalam dirinya Sejak kejadian malam itu Kirisaki jadi salah tingkah setiap dekat dengan Ichijo Dan perasaan seperti ini adalah hal yang asing juga bagi Kirisaki Kegugupan dan kebingungan Kirisaki dirasakan oleh Onodera Maka dari itu Onodera menanyakan langsung kepada Kirisaki Apa yang terjadi kepada dirinya Kirisaki tidak seceria biasanya Kirisaki pun mulai menceritakan perasaannya Tapi dengan perumpamaan temannya Dari seluruh cerita yang Kirisaki berikan Onodera menyimpulkan kalau teman Kirisaki ini sedang jatuh cinta Kirisaki tentu saja terkejut Sejak kapan dia menyimpan perasaan kepada sosok Ichijo Mereka kan selama ini selalu berkelahi Untuk menenangkan pikiran Kirisaki bahkan memutuskan untuk menyendiri saja Saat bermain kemang api Di tengah lamunannya Kirisaki dikejutkan dengan kehadiran Ichijo di belakangnya Ichijo merasa khawatir dengan perubahan sikap Kirisaki beberapa hari ini Ichijo pun meminta Kirisaki curhat kepadanya Jika sedang ada beban pikiran Tentu saja tidak mungkin kan Kirisaki menceritakan perasaan kepada Ichijo Maka dari itu dia memutuskan menanyakan hal lain Kirisaki menanyakan kepada Ichijo tentang bagaimana Jika hubungan mereka ini asli bukan palsu Apakah akan berjalan baik? Mendengah itu Ichijo langsung menjawab Tidak Karena terbiasa saling mengejek Ichijo tanpa berpikir panjang Mengejek Kirisaki yang tidak akan bisa menjalankan hubungan dengan baik Kan sifat mereka saling berkebalikan Mendengah itu Kirisaki berteriak meminta Ichijo diam Dan tidak lama dari itu dia pun pergi begitu saja Sejak kejadian itu Ichijo tidak paham kenapa Kirisaki tiba-tiba marah Bahkan dari sanalah mereka jadi tidak pernah mengobrol lagi sampai liburan musim panas berakhir Sikap dingin Kirisaki masih dirasakan Ichijo Kirisaki bahkan menolak ajakan Shu menjadikan Kirisaki berperan Juliet di acara festival budaya sekolah Karena kan Romeonya Ichijo Kirisaki memutuskan menjadi anggota biasa saja Karena spot Juliet kosong Shu pun menunjuk Onodera menjadi Julietnya Walaupun ini menjadi kesempatan emas Tapi entah kenapa Ichijo merasa kosong ketika sikap Kirisaki berubah Dia bahkan tidak menunjukkan semangatnya berlatih bersama Onodera Singkat cerita setelah melalui latihan yang cukup panjang Shu pun memberitahu Ichijo dan Onodera kalau kosong mereka sudah selesai Saat mereka berdua mencoba memakainya Ichijo sangat terpana dengan kecantikan Onodera Tapi entah kenapa Ichijo malah kembali membayangkan bagaimana kalau Kirisaki yang memakainya Di hari lainnya Ichijo melihat Cloud yang menunjukkan wajah kesal kepada dirinya Maka dari itu dia memberanikan diri meminta Kirisaki bersama Ichijo seharian Perseturan ini akan membuat Cloud curiga kan Dengan wajah datar Kirisaki mengatakan kalau dia sudah tidak peduli lagi dengan hubungan mereka Dia bahkan lelah berpura-pura pacaran Untuk dekat dengan Ichijo saja Kirisaki tidak sudi Berdengah itu Ichijo merasa terkejut Dia selama ini selalu merasakan kenyamanan dekat dengan Kirisaki Tapi kenapa Kirisaki malah sebaliknya Ichijo selama ini mengira kalau Kirisaki merasakan hal yang sama dengannya Entah kenapa Apa yang diucapkan Kirisaki membuat Ichijo kesal Dia pun berbalik menyerang Kirisaki Mengatakan kalau dia juga tidak nyaman berpura-pura seperti ini Kenangan yang mereka lalui tidak ada artinya bagi Ichijo Dan masih banyak kata-kata pedas lainnya yang keluar di mulut Ichijo Yang memicu Kirisaki pada akhirnya menampar Ichijo Lalu hari festival pun tiba Ichijo tetap menjalankan tugasnya sebagai Romeo Sedangkan Kirisaki memilih membantu kelas lain yang kekurangan orang Sambil melamun Kirisaki sebenarnya tidak bisa menghilangkan bayangan Ichijo dari pikirannya Tapi Kirisaki terus mencoba kalau hubungan mereka memang tidak akan pernah bisa bersatu Di tengah lamunannya tiba-tiba Ichijo datang memohon kepada Kirisaki untuk menjadi Juliet Apa yang terjadi? Jadi saat akan melakukan persiapan penampilan tidak sengaja Onodera cedera Sedangkan mereka yang ingin menggantikan Onodera malah demam juga Tidak ada pilihan lain kan? Selain Kirisaki terbiasa berimprovisasi Ichijo juga ingin penampilan ini tetap terselenggara Jika gagal Onodera lah yang paling merasa bersalah Ichijo meminta maaf juga kepada Kirisaki Jika ada kata-kata yang mungkin membuat Kirisaki benci kepadanya Tapi khusus hari ini Ichijo harap mereka bisa menyelesaikan masalah Kirisaki pun terdiam Dengan suara pelan Kirisaki mulai mengungkapkan alasannya kesal kepada Ichijo Yaitu tentang kejadian di pantai Berengah itu Ichijo jadi teringat semua ucapannya saat di pantai Ichijo sempat heran kenapa bisa Kirisaki terluka dengan ucapan itu Padahal selama ini mereka sering mencelah satu sama lain kan? Ichijo pun mulai menjelaskan kepada Kirisaki Kalau memang Kirisaki dan Ichijo mempunyai sifat yang berseberangan Tapi bukan berarti Ichijo membenci Kirisaki Ichijo benar-benar tidak sadar kalau ucapannya melukai Kirisaki Ichijo ingin berbaikan dengan Kirisaki sekarang Berengah penjelasan itu Kirisaki pun tersentuh Pada akhirnya dia pun mau untuk bermain menjadi Juliet Pertunjukan pun dimulai Untuk tahap pembukaan Kirisaki benar-benar menghafal naskah dengan baik Bahkan Ichijo saja kagum kepadanya Tapi karena penghafalan naskah ini mendadak Kirisaki pada akhirnya lupa naskah Perseturunan antara Romeo dan Juliet malah terjadi di atas panggung Tapi bukannya semakin buruk penampilan ini malah menjadi daya tarik bagi penonton yang lain Shu yang melihat hal itu jadi terpancing membuat improvisasi kejadian yang beragam Dari membuat sosok Shugumi jatuh cinta kepada Romeo Sampai hadirnya Marika yang mengaku menjadi tunangan Romeo Padahal keadaan Marika sedang demam loh Untungnya sih dia pingsan di tengah penampilan Dan pada akhirnya Ichijo bisa melanjutkan skenario Tapi itu belum berakhir Kehadiran Cloud yang tiba-tiba membuat jalan cerita semakin berantakan Saking berantakannya Seth hancur begitu saja Walaupun Seth sudah berantakan dan tenaganya sudah terkuras demi menghindari Cloud Pada akhirnya Ichijo tetap melanjutkan pertunjukan Dengan perlahan dia menghampiri Kirisaki Melihat Ichijo yang berjuang seperti ini Kirisaki merasa kalau cerita Romeo dan Juliet hampir mirip dengan kehidupan asli mereka berdua Dan pertunjukan pun ditutup dengan dialog yang sangat sempurna dan romantis Pertunjukan mereka benar-benar berjalan sukses Bahkan banyak yang memuji Kirisaki karena bisa tampil luar biasa Padahal tidak latihan sama sekali Di belakang sana Onodera dihampiri Ichijo Onodera mengucapkan terima kasih kepada Ichijo Mau berusaha membuat pertunjukan tetap tersenggala Walau sebenarnya ada sedihnya sih Karena Onodera tidak bisa memerankan peran Juliet lagi Berengah itu Ichijo pun pada akhirnya mengajak Onodera ke suatu tempat Ichijo akan mengabulkan permintaan Onodera untuk memerankan Juliet lagi Di tempat inilah Onodera bisa melakukannya tanpa merasa malu Atau hanya ada mereka berdua Mereka berdua pun mulai berakting Di tengah dialog Onodera mengatakan kalau dia sangat berterima kasih Dan sangat bahagia bisa berakting bersama Ichijo Festival budaya pun berakhir penuh dengan kenangan manis untuk semua Festival budaya selesai? Season 1 dari Niseko juga selesai nih Gimana? Belum puas kan sama akhirnya? Karena ternyata belum terungkap si gadis masa lalunya Ichijo Nah karena masih menggantung Otomatis akan ada season 2 yang akan mima review Mohon bersabar ya kalian Makasih yang udah mampir di channel ini Jangan lupa share, like, dan subscribe Sampai jumpa lagi ya di next video Jamatane arigatou gozaimasu Sampai jumpa lagi ya di next video